selamat menikmati oke kawan-kawan semua saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kawan-kawan rekan-rekan semuanya yang sudah melakukan subscribe dan sudah nonton video saya dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan silakan di-share kepada teman-teman yang lain jika teman-teman tidak keberatan oke ya teman-teman di kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mengulas FAQ tentang Pai Network ya pertanyaan yang sering diajukan oleh para pioner-pioner seluruh Indonesia atau di seluruh dunia mengenai Pai Network itu sendiri ya teman-teman dan untuk teman-teman silakan disimak ya disini saya hanya ingin memberikan suatu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya teman-teman oke silakan disimak sambil ngopi oke teman-teman selamat datang di FAQ resmi Pai Network disclaimer on ya Pai bukan mata uang gratis teman-teman Pai bukan uang gratis ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya disini sudah ada disclaimer ya teman-teman Pai bukan uang gratis ini adalah proyek jangka panjang yang tingkat keberhasilan atau guinnya itu bergantung pada kontribusi kolektif atau kontribusi kita bersama-sama sebagai para pioner ya teman-teman jadi kita harus mendukung Pai Network ini ya sebagai pioner Pai didedikasikan untuk membantu orang biasa mendapatkan lebih banyak nilai ekonomi yang saat ini diberikan kepada bank raksasa teknologi misal Facebook, Amazon, dan lain-lain ya Pai bergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain disini sudah ada keterangan yang sangat jelas sekali ya teman-teman jadi Pai ini didedikasikan untuk membantu orang biasa agar mendapat lebih banyak nilai ekonomi yang saat ini nilai ekonomi itu dipegang oleh raksasa teknologi teman-teman seperti Facebook dan Amazon ya atau istilahnya itu dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dan disini Pai hadir di tengah-tengah kita sebagai jembatan untuk membantu orang biasa agar mendapatkan value ya atau nilai yang lebih daripada coin Pai itu sendiri ya teman-teman Pai adalah cryptocurrency baru untuk dan oleh orang-orang biasa yang dapat Anda miliki atau dapatkan dari ponsel Anda Pai adalah cryptocurrency yang baru dan oleh orang-orang biasa yang dapat Anda miliki dari ponsel Anda artinya kita bisa mendapatkan dengan cara mining lewat ponsel kita ya cryptocurrency adalah bentuk baru uang digital yang dipelihara dan diamankan oleh komunitas bukan oleh pemerintah atau bank hari ini Anda dapat menambang atau mendapatkan Pai dengan membantu mengamankan mata uang dan dengan mengembangkan jaringan terpercaya Pai sementara sebagian besar cryptocurrency seperti bitcoin sangat sulit untuk digunakan dan diakses oleh orang biasa Pai menempatkan kekuatan cryptocurrency ke telapak tangan Anda apakah ini nyata? nah disini ada pertanyaan ya teman-teman disini ada pertanyaan apakah ini nyata? apakah Pai network scam atau penipuan? nah disini dijawab Pai bukan penipuan ini adalah upaya tulus oleh tim lulusan Stanford untuk memberi orang biasa akses lebih besar ke cryptocurrency ya disini ya teman-teman sudah dijawab ya jadi Pai ini bukan penipuan yang dijelaskan oleh langsung core team ya karena Pai ini dibuat atau ya diciptakan oleh orang dari lulusan Stanford teman-teman penipuan terbaik nomor 2 di dunia ya yaitu Nicholas Kokalis dan kawan-kawan yang disebut tim inti atau core team yang mana tim inti Pai dipimpin oleh 2 PHD Stanford dan 1 MBA Stanford yang semuanya membantu membangun komunitas blockchain Stanford kami tidak dapat menjamin bahwa proyek akan berhasil namun kami berjanji untuk bekerja paling keras untuk mewujudkan impian kami bersama untuk mewujudkan impian bersama kami sambil mempertahankan standar integritas tertinggi Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kami di halaman tim inti di menu utama aplikasi disini sudah dijelaskan ya teman-teman oleh core team atau tim inti yang dipimpin oleh 2 orang PHD Stanford dan 1 MBA Stanford ya yang mana semuanya membantu membangun komunitas blockchain di Stanford dan tidak ada jaminan bahwa proyek ini akan berhasil ya teman-teman sekali lagi di garis bawah ya tidak ada jaminan bahwa proyek akan berhasil namun disini kami berjanji untuk bekerja paling keras untuk mewujudkan impian bersama kami artinya core team ini sangat serius untuk menjalankan proyek ini ya teman-teman bagaimana cara kerja aplikasi ini bagaimana cara mendapatkan lebih banyak coinpay aplikasi ini memungkinkan Anda mendapatkan coinpay dengan memberikan kontribusi sederhana ke komunitas pay semakin banyak Anda berkontribusi semakin banyak pay yang Anda peroleh artinya semakin banyak referral atau mitra-mitra yang teman-teman ajak bergabung menggunakan kode referral teman-teman maka hasilnya akan semakin besar ya teman-teman kurang lebih seperti itu tapi kita main sendirian atau main solo pun juga bisa teman-teman untuk mulai mendapatkan pay check-in setiap 24 jam ya dan disini teman-teman saya rasa sudah memahaminya dan saya tidak perlu menjelaskan masalah yang ini ya dan pertanyaan yang ini ya teman-teman apakah saya harus membiarkan aplikasi terbuka untuk saya apakah aplikasi menguras baterai atau data saya nah ini ya teman-teman pertanyaan yang sering diajukan ya apakah saya harus membuka aplikasi terbuka atau aplikasi menguras baterai dan jawabannya tidak perlu ya teman-teman seperti yang teman-teman para pioner sudah ketahui ya disini ada pertanyaan lagi apa itu lingkaran keamanan lingkaran keamanan adalah kelompok yang terdiri dari 3-5 orang terpercaya yang dibangun oleh masing-masing anggota pay lingkaran keamanan mengamankan mata uang dengan membangun grafik kepercayaan global yang mencegah pelaku jahat melakukan transaksi atau penipuan sementara cryptocurrency seperti bitcoin mengamankan buku besar mereka dengan memaksa penambang untuk membakar energi atau bukti kerja pay mengamankan buku besar ketika anggotanya menjamin satu sama lain sebagai dapat dipercaya kontributor pay menjamin satu sama lain dengan membangun lingkaran keamanan yang terdiri dari 3-5 anggota yang mereka anggap dapat dipercaya lingkaran keamanan harus terdiri dari orang-orang yang anda percaya untuk tidak melakukan transaksi penimpuan lingkaran keamanan jaringan membentuk grafik kepercayaan global yang menentukan siapa yang dapat dipercaya untuk melakukan transaksi pada buku besar pay ini maksudnya adalah lingkaran keamanan itu adalah suatu kode ya teman-teman atau suatu kode keamanan privasi kita yang mana apabila akun kita terjadi suatu masalah mungkin gagal login atau yang lain sebagainya ya kita masih bisa menggunakan lingkaran keamanan kita untuk melakukan login atau mengeklam bahwa akun ini adalah milik kita kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambaran yang bisa saya eh dapat ya teman-teman dan untuk teman-teman yang belum menyertai lingkaran keamanan jangan lupa teman-teman segera eh buat lingkaran keamanan teman-teman ya paling tidak lingkaran keamanan itu harus terdiri dari 5 orang teman-teman agar akun kita menjadi kuat seperti itu ya teman-teman berapa nilai pay berapa nilai pay disini ya teman-teman ada pertanyaan yang sangat menarik ya berapakah nilai pay hari ini nilai pay berkisar 0 dolar atau 0 euro atau masih belum ada harganya ya teman-teman mirip dengan bitcoin pada tahun 2008 nilai pay akan didukung oleh waktu, perhatian, barang, dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan lainnya nah disini ya teman-teman sudah dijelaskan ya nilai pay ini akan sangat terpengaruh oleh waktu layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan lainnya artinya ketika terjadi transaksi ya teman-teman transaksi di minat semakin banyak maka nilai suatu coin pay ini akan otomatis meningkat ya teman-teman dengan menyatukan perhatian barang dan layanan kami di sekitar mata uang yang sama anggota pay berusaha menangkap lebih banyak nilai yang biasanya diberikan kepada bank raksasa teknologi misal facebook, amazon, dan perantara lainnya ya disini ya teman-teman dengan menyatukan barang perhatian layanan kami sekitar mata uang yang sama anggota pay berusaha menangkap lebih banyak nilai yang biasanya diberikan kepada bank raksasa maksudnya adalah pay disini itu ingin mengurangi suatu monopoli yang saat ini itu dipegang oleh perusahaan raksasa teman-teman seperti facebook dan amazon ya yang sudah memonopoli media sosial atau memonopoli market plus ya jadi pay ini hadir untuk di tengah-tengah ini agar keuntungan daripada transaksi global itu tidak dinikmati oleh raksasa-raksasa besar teman-teman kurang lebihnya seperti itu ya maka pay ini ada di tengah-tengah dan nilainya itu memang harus banyak teman-teman maka pasokan supply pay itu harus banyak ya karena mencakup seluruh masyarakat dunia jadi memang supply-nya saja 100 miliar koin ya teman-teman dan disini tidak bisa bertambah kalau berkurang malah bisa teman-teman artinya peredaran koin pay itu memang seperti itu terus untuk bertransaksi ya dan nanti kalau ini proyeknya berhasil dan gul memang koin pay ini bisa memiliki harga yang tinggi teman-teman dan hari ini kami membangun infrastruktur untuk mata uang dan pasar digital ini dengan mendistribusikan mata uang membangun komunitas dan mengembangkan teknologi untuk memastikan keamanannya disini perlu diperhatikan lagi ya teman-teman hari ini hari ini maksudnya proses sekarang ini ya kami membangun infrastruktur untuk mata uang dan pasar digital ini dengan mendistribusikan mata uang membangun komunitas dan mengembangkan teknologi untuk memastikan keamanannya artinya kortim saat ini sedang bekerja keras teman-teman untuk menyiapkan hal-hal yang ingin dicapai ini ya teman-teman atau untuk mencapai roadmap yang sudah dibuat oleh kortim bisakah saya menarik pay saya apa teman-teman untuk menarik anda disini ada pertanyaan lagi ya teman-teman apakah saya bisa menarik koin pay saya jawabannya adalah tidak ya anda belum dapat menarik pay anda anda belum dapat menarik pay anda dapat menarik pay atau menukar pay dengan mata uang lain di fase ketiga proyek saat pay bertransisi ke blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi ya teman-teman jadi baru bisa ditransaksikan pada fase ketiga saat bertransisi ke blockchain sepenuhnya artinya pada saat saldonya ditransfer ke minat ya teman-teman pay meluncurkan fase 1 dan disini sudah berlangsung ya teman-teman tanggal 14 Maret 2019 selama fase 1 saldo anda dicatat dengan jamunan dihormati saat pay bertransisi ke minat tahap 3 transfer pay dibatasi hingga kami mencapai minat untuk mencegah aktor jahat mengumpulkan pay dari akun palsu disini diselaskan ya teman-teman anda dicatat dengan jamunan dihormati pay bertransisi ke minat tahap 3 transfer pay dibatasi hingga kami mencapai minat untuk mencegah aktor jahat mengumpulkan pay dari akun palsu misalnya aktor jahat dapat menambang dari akun palsu mentransfer pay ke akun yang sah dan kemudian melewati proses verifikasi akun pay meskipun mendapatkan keuntungan ilegal kami masih menyempurnakan timeline pengembangan yang tepat untuk proyek tersebut untuk data lebih lanjut silahkan merujuk bagian peta jalan atau roadmap dari kertas putih kami ini yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman di video saya yang sebelumnya ya kapan pay bernilai sesuatu kapan saya bisa mengubah pay menjadi uang nyata disini pertanyaan yang sangat sering diajukan ya kapan saya bisa widawidi widawidi itu ya teman-teman kawan saya bisa menarik uang saya itu ya pemegang pay akan dapat mengubah pay menjadi uang nyata saat mereka membeli barang dan jasa di pasar pay atau menukar pay dengan mata uang fiat nah disini ya teman-teman pemegang cryptocurrency memiliki dua opsi untuk mengubah kepemilikan mereka menjadi uang nyata langsung membeli barang dan jasa dengan kripto mereka atau menukar kripto mereka dengan mata uang fiat misal dolar, euro, dan lain-lain di bursa mata uang kripto langsung membeli barang dan jasa dengan pay anda penetwork sedang membangun pasar peer-to-peer dimana anggota kami akan dapat langsung membelanjakan pay untuk membeli barang dan jasa kami bertujuan untuk memulai bereksperimen dengan transfer pay di dalam aplikasi segera setelah kuartal 4 2019 tukar pay untuk mata uang fiat di bursa kripto currency tim ini tidak mengontrol tim ini tidak mengontrol kapan pertukaran mata uang kripto seperti binance, coinbase, dan lain-lain memutuskan untuk mendaftarkan pay namun pay akan segera dapat diperdagangkan disini ya teman-teman pay akan segera dapat diperdagangkan yaitu pada fase ketiga mynet pada saat itu bursa dapat memilih untuk mendaftarkan untuk mendaftar pay sementara itu tim ini fokus pada implementasi roadmap ya teman-teman jadi disini emang belum ada harganya dan harganya itu emang nanti pada saat fase ketiga ya teman-teman atau pada saat mynet terbuka kita tunggu saja ya teman-teman oh ya teman-teman sekian dari saya membahas mengenai seputar FEQ ya pertanyaan yang sering diajukan ini lebih condong kepada masalah harga ya teman-teman kapan bisa diwede, kapan bisa diuangkan dan kapan kita bisa membeli barang-barang yang ada di market plus seperti itu ya kalau saya ringkas secara garis besar daripada pertanyaan yang sering diajukan itu emang intinya itu kapan bisa cair teman-teman atau kapan bisa ditarik koin P menjadi uang fiat ya dan jawabannya adalah masih menunggu ya teman-teman kita harus sabar sabar dalam berproses ya sambil menunggu keputusan dari core team mungkin besok pada tanggal 1 Maret kita bisa melihat perkembangannya kita lihat saja besok ada kabar apa lagi oke teman-teman sekian dulu konten dari saya semoga bisa membantu dan mencerahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh